jadi nanti jantannya yang milih sendiri iya kalau beri itu bisa di pekerja jantan itu nih jumbo apa lokal jumbo nih Pak itu warga texel campuran texel ya coba kita lihat bank pakannya Pak ini suasana asri tep banget ya ini dekat sungai juga banget sih Pak ini teman-teman kita lihat limbahnya nih jadi ini limbahnya maaf Pak Sofyan nggak dikarungin apa ya ini jadi bawahnya itu kalau untuk pinggirannya dia pakai corcoran ya Pak pinggirannya corcoran teman-teman kemudian di tengahnya itu dikasih tiang itu pralon dikasih semen nih teman-teman tuh bawahnya jadi ini kotoran kesini itu jatuhnya ke kolam temen-temen di kolam apa-apa Nila teman-teman tuh kalau jahir sambur nih sambur jadi ini langsung kesitu ya nggak kesini eh kalau yang kandang atas nah itu paralonnya ke kolam sebelah sana Oh itu diperlukan atas ya yang ada atas itu padat bisa-bisa jalan semprot pakai air Oh ya ya pakai itu teman-teman teman-teman itu kita lihat kesalahan teman-teman repotin Pak Sofyan katanya Oh ini pupuknya ya ada sekitar 150 ini bahan apa ya Pak itu pak song tapi yang kita ceng nih tapi kurang apa karena kurang itu kurang pupuk jadinya kecil eh paksong umur usia berapa bulan Pak satu bulan satu bulan segini lumayan ini dong produksinya cepet nih air sama rakus cukup ini usia sebulan segini tingginya Hai itu kandangnya apa Sofyan teman-teman di atas kolam ini awalnya merintis domba itu tahu dari warna Pak dari orangtua atau gimana sendiri Oh ya karena dulu dari kecua-kecua ngelihara kambing lebih sekolah sampai tua ini tapi selain sunah rasul kan lumayan juga ya Pak ya kalau kita baik tiba rasul nyari ruputnya kita bisa ada Insyaallah semuanya sepahala ini kolam semuanya Bapak itu banyak banget nih kolam ini temen-temen ini nggak dipancingin Pak penjaga yang pernah tidur ya Pak ya temen-temen jadi limbahnya itu dari kandang disalur ke pakai peralun ya Pak ya nanti di semprot pakai air Aduh ini menuju bangbakannya temen-temen ini pak Congnya oh iya iya ini berapa bulan sekali Pak dipanen apa sekebutuh aja aja setiap hari ini jual bibitan juga Pak Pak Congnya ya Oh jadi kalau misalnya beli domba sekalian bibitan itu ya Pak ya kalau jual bibitannya itu hitungannya per batang atau per kilo apa dua satu stack satu stack ya dua mata Oh itu itu satu stack berapa Pak 700-700 perak tapi dijemput sendiri itu iya jemput sendiri bisa diantar bisa kalau diantar juga kalau jauh nanti ada hitungan sendiri oh iya transportnya ini campuran odot kayaknya ini Pak betul ini yang bawa odot tapi lama-lama odotnya kalah Oh kalau iya eh ini berarti apa perkembangannya bagusan Pak Cong itu makanannya agak nih odot ini Pak Cong Iya ini usia tanemnya sama atau gimana Pak sama yang odot enggak enggak duluan mana Pak duluan odotnya mau lama-lama mati juga Oh Allah mendingan dipisah ya ya gimana kalau beginikan maksudnya kalau lalu pas nyari rumput langsung dapat odot dapat Pak Cong dapat rumput ini rumput rumput-rumput kebun ya ya Ria buat bagus buat sempat-sempai ini kan belum bisa makan bako makanya yang ini rumput jadi ini rumput yang liar itu nggak dibersihin dulu Enggak ini di apa di pupuk Oh alhamdulillah barung kayak Oh gitu jadi ibaratnya enak-enak ini sekalian nama-nama rumput liarnya iya ini luas sekali temen-temen ini berapa meter Pak ini satu hektaran ke-1 hektar ya lengkap ya ada-ada pakcong odot botong odot ada sataria juga ada sedikit inggris di atas ini satu hektar botak conantong ini kalau misalnya ini yang ini usia berapa Pak yang tinggi ini dua bulan segini tingginya berarti kalau misalnya setahun itu bisa panen misalnya tiga-empat kali tiga-empat kali ini tinggi sekitar tiga meter nih Pak ya kalau yang kita panen ini sampai 45 meter ini kenapa belum dipanen Pak belum belum sampai di sini ngambilnya masih berarti ke belakang-belakang masih banyak loh Iya sampai bawah kan kemakan semua tadi Oh di caca sih ya karena dia kan manis eh setengahnya tebuh dia manisnya ini teman-teman yang butuh bibit takcong bisa ke Pashofen teman-teman kalau banjargana baru saya yang punya takcong ya orang saya kemarin nanam aja itu dari apa namanya online-online satu gepok berapa ya pokoknya amat transportnya mahal lah kalau disini saya kan baru semua ini bisa langsung teman-teman kalau mau butuh banyak nih bisa pakai apa namanya sekali jalan itu enak berarti mohon maaf segini apa ya satu setek ya segini 700 jadi dua ruas ya ya dua ruas nanti dia tumbuh disini dia tumbuh terus jika ini nyari kalau ke tanah ditumbuh nanti jadi hasilnya seperti ini jadi kalau kalau nanam begini langsung dikasih pupuk apa enggak usah biarin aja kasih pupuk kalau pas bumbu tunas tuh wajah ya otot selalu udah habis teman-teman ya enggak benar kurang lebih sekitar 100 meter yang dikasih pupuk jadi satu batangnya bisa sampai ini satu batang aslinya sampai tiga puluhan set iya tiga puluhan tunas jadi kalau udah panen kedua seperti ini enggak bakalan kuat tapi dapur begitu ya mesti dua kali dipanen kayak gini sampai habis bisa tumbuh lagi tumbuh lagi nanti memang harusnya seperti ini begini iya ini tinggal dikasih dikasih pupuk ya Iya kalau udah kalau udah itu aja kalau udah tumbuh baiknya pupuk kandang aja makanya enggak jual Oh dipakai sendiri apa ya ada tengah-tengah ada pohon pisang juga nih diambil daunnya sih buat makan Oh jadi buat campuran ya Pak biar satu kali jalan bisa dapat bermacam-macam rumput ya ini saya juga nanam juga teman-teman di kebon ya tingginya sekitar segini Pak iya tuh indigo vera jadi Bapak tersedia buat yang bibitan yang ready itu bibit apa aja Pak Pak Cong baru Pak Cong King apa di bawah Red Napier sama Sansibar belum belum siap masih ditanam Iya tapi kalau Pak Cong juga udah cukup ya siap kalau berapa pun salah siap tuh temen-temen tingginya Pak Cong sampai lima meter nih usia berapa yang ini tiga bulanan tiga bulan segini iya udah dipanen tapi ini lagi muter belum sampai di sini ini kalau yang usia tiga bulan ini bisa buat bahan setekan nggak Pak Iya yang udah tua seperti ini kalau terlalu muda dia mati Oh gitu Hai ini tiga bulan S2 setinggi segini teman-teman udah kayak tidak udah tiga kali lipatnya pohon jagung ini Pak tingginya ini kalau musim hujan gimana Pak disini disiramin atau emang kemarau eh musim kemarau maaf musim kemarau saya siram pakai air kolam pakai diesel itu dari bawah kanan ini saya siram di pohon di kebun kering kuat nggak ya Pak yang penting dia udah hidup kuat-kuat ya sebaiknya nanam ini musim musim hujan apa ya sebelum hujan itu ya kira-kira musim kemarau dia udah tumbuh tinggi jadinya aman ini usaha dua bulan aja segini ini tanamnya musim kemarau agak kasihan kalau bisa nyiram sih nggak apa-apa tuh satu hektare teman-teman buat takcong in apa namanya indigo vera indigo vera itu baru mulai ya Pak iya tuh pakannya dimik nanti ada pohon karet juga semua tetan besini sang pakannya Pak Sofyan eh kalau udah punya bank pakan seperti ini emang nggak bingung ngarit apa ya karena kan biaya pakan kurang lebih 70% eh kalau usulnya apa Sofyan nih kalau yang mau mau merintis ini gimana Pak mau merintis peternakan usulnya Pak Sofyan itu selama setahu saya kalau peternak pingin melihara ternak itu dari awal pertama urutannya pertamanya buat pangpakan dulu oh bangpakan dulu ya harus pangpakan dulu setelah punya pangpakan kira-kira saya berapa ekor nanti terus baru buat kandang selesai baru beli dombanya apapun ataupun kambingnya harusnya seperti itu yang betul jadi misalnya kayak perantauan nih seperti saya Pak kan masih di perantauan nih ya kalau kebaiknya nanam nanam dulu ya sebelum tahun sebelum terjun ya ya harus dalam menanam nyari buat pangpakan dulu itu kalau saya seperti itu umpamanya kalau yang dia tidak berduit mungkin pakannya beli kayak gitu saya agak lebih bagus tanam karena dia kan eh di samping dia menghasilkan pakan juga nanti kan ada pohon pisang pohon apa ini buat bayar operasional jadi buat bayaran kandang itu dari jual pisang dari jual papaya terus jual pakcong juga bibitan terus biasanya ada yang ngasih rezeki ngambilin kotorannya juga diantaranya buat operasional seperti itu mohon maaf eh yang ternak tadi selama lima tahun udah udah dapet apa Pak Sofyan ya dapat pertama dapat keberkahan oh iya betul-betul yang dicari saudara kalau rezeki relatif lah iya cuma ya cukup buat kebutuhan seharimat cukup ya Pak ya Insyaallah iya ini teman-teman ilmu dari Pak Sofyan bisa kita apa nama ambil dan kita aplikasikan yang menghasilkan usaha biasanya ambisi Iya bener tuh Pak iya ada yang cita-cita sama peternak sekian ratus ya itu kalau dari awal sih nggak apa-apa biasanya buat motivasi nggak apa-apa ya Pak ya harus 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 punya sekitar ribu ternak itu harus biar kita semangat bisa berkembang ya cuma merealisasikan itu bertahap ya Pak ya dari nol makanya harusnya buat pang-pang makan dulu itu sebelum usaha ternak itu harus ada ya Pak ya biar nanti nggak keteter ya ya harus harus punya makan dulu kalau dia kurang lebih kurang 70 persen lah kalau buat kandang mungkin mudah lah ya kalau ada uang yang penting ada dana-dana terus beli ternak juga tinggal kering aja kan datang sekarang iya tinggal lihat aja nanti kita bersama siapa ya teman-teman suasananya ini kebun belakang yang rumah hitungannya ya Pak ya Iya tuh kandang 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 bang pakannya Pak Sofyan melimpah ruang ini berarti ada tanaman apa aja Pak tadi kalau di kebun ini ada tanaman apa ya yang buat bangpakan di sini ada pakcong ada sataria sataria kayak apa itu Aduh udah dipotong wajah ngerimbun dia ngerimbun dari potongnya gini-gini nah kok ini iya sataria di sini di atas juga ada ini nih ini kali Pak Iya bekasnya ini nih diambilin ya sataria ya terus ini karet pak telah karet juga ini nggak bahaya buat domba Oh bagus sekali itu bisinya ini langsung dipetik apa dilajukan dulu itu kenapa orang-orang menghindari karena dia belum tahu cara ngasih makannya kalau ngasih makan yang aman itu setahu saya eh ngambil sekarang mau kan dulu buat besok berarti dinepin ya harus dia sih ini janya banyak banget racunnya telah karet tuh kadang ada yang alergi ini tahu kalau saya ngambilin walaupun kering jadi ngambil sekarang bagusnya buat besok makanan ketanya udah hilang racunnya terus yang harus juga dicampur dimix juga sama ternama lain jenjang juga harus dipotong dicampur dicacah dicacah iya jadinya dia kemakan semua ini bagus sekali harusnya Hai kalau pohon karet itu dia apa namanya bawahnya enggak enggak nunggu tela ya atau enggak kadang ada enggak 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 dimanfaatkan daunnya ya Iya juga buat makanan buat apa lalap enak banget walaupun karet ini kalau ditempat saya ini banyak dihindari Pak malah Pak atau ngapai rimbun itu enggak diapain malah kalau saya tahu tekan bilin deh kalau ini kuncinya itu diinepin dulu ya ya ngambil sore pagi dikasih bisa atau paling kasih yang menurut saya dari Pak ngambil pagi sore dikasihkan baru Oh berarti sekitar 24 jam enggak sekitar enam jam enam jam ya bagusnya lagi buat besok dicacah juga di dimix dicampur sama tanaman lain salah aman ya Kenapa dia orang-orang pada menghindari mungkin dia itu karena karena ada racunnya tumbuh jadi si hewan jumbo ataupun kambing itu kena kena racun mungkin seperti itu Hai nih masih luas temannya ini aja nih apa namanya tinggal nunggu giliran dipotong Pak iya ini lagi jalan Oh jadi dia muter-muter pinggir apa gimana Tersayangnya rumput aja Seenaknya dia ya ini belakang pohon apa nih Pak ini pohon alpukat alpukat ada 150an pohon sisanya buat ini eh pasti capakannya buat pupuk Iya rampennya jadi nggak dibuang nggak dibuang ya semuanya dimanfaatkan ya rampenya masuk ke kebun lagi itu nggak misalnya nggak pakai itu Pak apa namanya yang bekas panenan jagung tepon itu nggak diambil nggak dimanfaatkan ya tepon jagung itu bekas panen itu Oh teponnya apa teponnya teponnya saya kurang begitu suka kalau yang lain mungkin di fermentasi ataupun apa di fermentasi apa di silas apa di Hai tapi saya kurang suka karena udah punya sendiri iya 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 temen-temennya ada yang di tinggi Hai juga ada yang di keringan hasil pada hari itu nih kalau udah punya tanaman segi banyak itu udah bener-bener beratnya masih bisa nyantai apa ya ya nggak pusing mikirin rumput nyari rumput Hai musim hujan nih terima kasih sekali Pak ilmunya Pak udah diajak ke keliling bangpakan yang milik Pak Sofyan terima kasih apa ya atas vaktunya ya day 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 Terima kasih.